Intro Shederalone krisis susu formula untuk bayi masih berlangsung di Amerika Serikat Kini hanya ada 4 produsen susu yang beroperasi dan membuat pasokan susu bayi berkurang hingga 40% Tingginya tarif impor untuk susu bayi adalah penyebab kelangkaan tersebut Padahal sebelumnya tarif impor yang tinggi bertujuan untuk melindungi produsen susu dalam negeri Namun akhirnya produsen di Amerika Serikat tidak mampu mencukupi permintaan masyarakat Hal ini juga menunjukkan bahwa perdagangan global bermanfaat Serta adanya konsekuensi yang harus ditanggung jika Amerika Serikat ingin memproduksi semua kebutuhan warganya sendiri Pada awal Mei 2022, 43% perital di negara Paman Sam kehabisan stok susu formula Dilansir dari The Guardian, berkurangnya stok susu formula di Amerika Serikat Terjadi setelah produsen susu formula, abot laboratoris menutup pabriknya di wilayah Stargis di Michigan Penutupan itu adalah buntut penemuan bakteri di tubuh 4 orang bayi setelah mengonsumsi susu tersebut Penutupan pabrik abot yang memproduksi susu dengan merek seperti Similac, Pedesure, dan Ensure itu Memperparah kelangkaan pasokan susu bayi yang sudah terjadi sejak pandemi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton